Setelah 10 tahun motret tuh gimana sih rasanya? Nah ini tuh pertanyaan yang kemarin saya dapatkan dari follower saya dan akhirnya kepikiran kayak, kayaknya saya ceritain di konten seru kali ya. Saya udah 10 tahun bener. Mungkin pertama kali saya megang kamera itu di tahun 2010-2011. Dan pertama kali juga nerima pekerjaan wedding kayak gitu tuh di tahun 2012-an. Jadi kalau sekarang 2024 dan udah mau masuk 2025 berarti ya udah lebih dari 10 tahun saya ngurusin perfotoman ini. Apa yang saya rasakan adalah ya happy gitu. Karena dari fotografi ini tuh saya bisa punya banyak temen, bisa punya banyak kenalan baru, bisa ada keluarga baru. Dan ya mungkin kalian juga akhirnya tuh kenal saya tuh dari ya kalau saya nggak metret mungkin kalian nggak kenal saya. Dan saya juga nggak kenal sama temen-temen yang nge-follow saya gitu. Nah, apa yang berbeda 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Nah ini nih yang menarik yang pengen saya share di sini. Perbedaannya mungkin adalah fase belajar ya. Kalau dulu 10 tahun yang lalu tuh kita belajar tuh susah banget. Mau belajar satu teknik aja, itu kita harus bener-bener nanya ke temen. Iya kalau temennya mau bagi ilmunya. Tapi kadang temennya pelit juga gitu. Jadi ya emang bener-bener harus kayak beli buku, kemudian lihat-lihat majalah gitu. Buka Facebook zaman dulu, terus gabung di grup tanya sana-sini, terus ya berharap ada keripik pedas daripada senior. Ya pokoknya sesulit itu untuk mencari satu trik aja. Tapi di era sekarang, untuk mencari satu teknik fotografi itu kayaknya cukup gampang ya. Karena banyak yang bikin tutorial juga, kalau kalian buka TikTok atau buka YouTube, itu ada-ada yang nge-share tutorialnya. Dan itu sudah sangat membantu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, dulu temen-temen yang memulai fotografi itu memang yang mungkin bertujuan untuk prospek bisnis, bahwa mereka berpikir bahwa ya mereka cari cuan, dan mereka tuh memperhitungkan segala sesuatunya gitu. Makanya, untuk saya dan temen-temen yang mungkin punya studio foto dan membangunnya dari dulu, saya perhatiin temen-temen itu emang real gitu. Ngebangunnya emang ngehitungnya lewat bisnis, bahwa apa yang didapatkan harus sesuai dengan yang dikeluarkan, kemudian ada fase untuk mereka menabung dan update gear dan lain-lain. Dan dulu rate card untuk foto pre-wedding 10 tahun yang lalu itu setahu saya tuh di kota saya, 1,5 juta itu udah dapet foto perbesaran 2, kemudian yaudah foto aja gitu. Nah, setelah 10 tahun berganti, tetap sih 1,5 juta juga di areal pasaran sekarang gitu. Cuma jadi persoalan sekarang 1,5 jutanya, selain dapet foto, ternyata juga dapet sewa gaud, ternyata juga dapet free lamaran, ternyata juga dapet free ini itu. Banyak banget gitu. Nah, ini nih yang jadi persoalan. Saya pikir kenapa setelah 10 tahun yang harusnya ada peningkatan, kenapa jadi kayak penurunan menurut saya. Nggak, sorry ya, saya disclaimer nggak nginggung siapapun. Tapi itu faktanya ya, makanya saya tertarik untuk cerita. Itu perbedaannya. Apakah anak-anak sekarang yang mungkin baru merintis tidak memikirkan budget untuk mereka berkembang nantinya? Atau gimana gitu? Nah, ini nih pertanyaan yang cukup unik dan menarik. Dan mungkin anak-anak zaman sekarang yang baru memulai yang bisa ngejawab gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk perhitungan bisnis, saya nggak pernah merasa bahwa angka ini masuk gitu. Itu sih. Dan yang pasti semakin bertambahnya umur, setelah 10 tahun ini ya semakin lebih dewasa untuk memandang berbagai macam aspek. Kalau dulu kayak ketemu-tamu yang agak rese tuh biasanya emosian gitu. Kayak nggak mau disuruh stop, nggak mau disuruh antri tuh ya emosional anak muda. Tapi kalau sekarang kayak ya lebih kalem sih untuk menenangkan orang-orang seperti ini. Gitu sih. Setelah 10 tahun ini sih menurut saya banyak yang cukup berubah dari saya pribadi. Kalau kalian gimana nih? Ya mungkin juga udah ngelewatin fase 10 tahun motret. Apa yang kalian rasakan? Apakah sudah bergeser eranya? Udah nggak era kalian lagi? Kalau udah mulai bergeser eranya kayaknya kita mulai harus belajar lagi deh. Supaya nggak kalah sayang sama yang muda-muda yang baru muncul ini. Setuju nggak?